Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kualitas jasa, model kualitas jasa yang kedua. Khusus hari ini kita membaca circle atau belajar circle. Materi atau model circle ini adalah model yang sentral, paling banyak dipakai oleh para peneliti. Tentu saja dengan segala modifikasinya. Jadi bisa ditambah, kemudian disesuaikan dengan kasus realnya. Jadi dari mulai definisi sampai ke keterbatasan circle. Circle pertama kali dipublikasikan oleh tiga peneliti, yaitu Valerie Z. Hamel, Parasuraman, dan Berry. Pada tahun 1985, saat itu self-worth juga sering disebut sebagai writer. Writer ini R adalah responsiveness, maaf, reliability. R yang pertama reliability, yaitu dimensi. Menggambarkan dimensi yang dipakai. Kemudian yang kedua adalah assurance, T-nya tangible, E-nya empathy, dan responsiveness yang terakhir. Jadi ini adalah sebuah model untuk mengukur persepsi konsumen. Awalnya ini digunakan untuk bisnis retail. Seperti Carpool, kemudian Transmart, dan seterusnya. Ini judul papernya. Kemudian ini orang-orangnya. Jadi yang paling kiri itu Parasuraman, orang India, atau tepatnya keturunan India. Kemudian Valerie, Seth Hamel, dan Berry. Memang sangat populer ya. Jadi begitu model pertama ini keluar, ini sampai setahun yang lalu kira-kira ini, itu sudah disitasi oleh lebih dari 22 ribu. Ini sebuah rekor yang luar biasa untuk sebuah model. dan disini juga para Suraman dan teman-temannya ini memprediksi ya kira-kira implikasi ke depan seperti apa. Ini di bagian pertama ya. Jadi di bagian abstraknya. Ini sekali lagi paper tahun 85. Nah, model circle yang paling awal itu dibuat seperti ini. Jadi ada yang atas ini ada consumer, yang bawah ini dipisah oleh garis putus-putus itu adalah marketer. Cara pandangnya itu, karena ini di jurnal marketing ya. Konsumen dengan marketer. Sebenarnya marketer itu nanti ya sekaligus sebagai provider dari jasa yang dipasarkan. Nah, Parasuraman dan teman-temannya ini membuat sebuah hipotesa atau proposisi yang dia sebut sebagai gap 1, gap 2, gap 3, gap 4, dan gap 5. Nah, kalau Anda perhatikan yang gap 1, 2, 3, 4 itu merupakan penunjang kira-kira gitu ya. Dari gap 5. Karena nanti yang diukur oleh model circle adalah seperti yang sudah disampaikan beberapa kali di pertemuan yang sebelumnya. itu adalah mengukur ekspektasi dari customer. Ekspektasi ini karena dari getok tular atau word of mood, communication, personal need, dan past experience, dan perceived service atau service yang dia terima oleh customer. Perceived service ini, service yang diterima, dengan ekspektasi itu ada gap. Nah, ini yang diukur nanti. Jadi ada questioner yang menanyakan menurut Anda, misalkan layanan seperti apa yang Anda inginkan, kemudian yang diterima berapa. Nah, itu nanti dari selisih itu kemudian kita bisa kuantifikasi tingkat kepuasan dari konsumen terhadap jasa kita. Kalau kita lihat di bagian bawah ini, sekali lagi, perceived service ini tentu saja ditunjang oleh banyak hal dari sisi marketer atau dari sisi provider. Jadi service delivery di sini adalah termasuk pre dan post kontak. Jadi sebelum menerima layanan, misalkan bagian resepsinya sangat sopan, mempersilahkan masuk, dan seterusnya. Setelah keluar, dikasih souvenir, dan seterusnya. Misalnya. kemudian eksternal komunikasi, lewat iklan, dan sebagainya. Kemudian di belakang ini ada, untuk menunjang service delivery, tentu saja ada transition perception into service quality spec. dan terujungnya ini dari management perception of consumer expectation. Dari management, kemudian dari translation, menjadi service delivery. Sekali lagi, gap-gap ini, 1, 2, 3, 4, itu nanti menunjang atau berpengaruh terhadap gap 5. Di mana yang diukur adalah gap 5. Tadi disebutkan ada 5 dimensi utama, tapi sebenarnya di awal kelahirannya, circle itu mempunyai 10 dimensi. Nanti dimensi-dimensi yang 10 itu dikompres, beberapa dimensi dijadikan menjadi satu. Yang pertama ini, ini awalnya, determinan atau dimensi atau faktor. Yang pertama adalah reliability. Ini berkaitan dengan consistency of performance and independently. It means that the firm atau perusahaannya, atau industri-nya, atau provider-nya menyediakan jasa secara tepat pada waktu pertama. Kemudian juga, ini berkaitan juga reliability dalam billing, dalam tagian, dalam kembalian. Kemudian, keeping records correctly, jadi mendokumentasikan dengan baik, dan seterusnya. Kemudian, responsiveness. ini salah satunya misalkan calling the customer back quickly, kalau ada telpon atau ada kontak lewat berbagai macam media. Kemudian competence, berkaitan dengan knowledge and skill of contact personal, dan seterusnya. Nanti silakan dicermati poin-poinnya, terutama kalau yang mau tugas akhir, atau tesis ya, tesis tentang kualitas jasa. Ini harus detail memahami poin-poin ini dari sumber yang pertama kelahirannya. Kemudian ada access, ada courtesy, ada communication, ada credibility, security, understanding, and knowing the customer, dan tangible. lagi nanti cuma tolong dihormati satu persatu poin-poinnya. Nah, kemudian tiga tahun berikutnya, tadi kan hanya model konseptual, di tahun 88, masih pengarang trio yang sama, para Suraman, Zed Hamel, dan Barry, itu membuat kuisionernya. Bayangkan ya, ini peneliti kelas dunia, terbit di jurnal internasional yang luar biasa, jurnal of marketing, untuk membuat kuisioner, dari model pertama tadi, yang gap-gap itu, diterima dan dipublikasikan itu perlu waktu tiga tahun. Kemudian nama serval ini, sekali lagi mulai populer di sini. Jadi, a multiple item scale for measuring consumer perception of service quality. nanti di sini juga mulai dikenalkan 22 item instrumen atau pertanyaan, atau variable, called serval, for assessing customer perception of service quality in service and retailing organization. Jadi, ada dua di service atau retail. langkah-langkahnya, itu seperti ini. Sebentar, ini memang cukup kecil. Nanti bisa dicari sebenarnya di jurnalnya, ketikan saja judulnya, nanti bisa di download. Ini tahapan-tahapannya, tahap 1 sampai tahap 11. Summary of Staff Employer in Developing the Service Quality Scale. Satu, Definition of Service Quality as a discrepancy between consumer perception of service offered by a particular firm and their expectation. Maksudnya, dari ini dari konsumen. Expectation about firm offering such a service. Nah, ini identifikasi 10 dimension dan seterusnya. Ini di di riset ini dijelaskan sampai kemudian di bagian 10 ini atau di bagian 10 ini kemudian ada muncul 22 pertanyaan. Jadi, bagaimana dia berkira membangun alat ukur? Assessment of Self-Qual Validity. Nah, ini yang yang akhirnya sangat populer. Jadi, kalau tadi Rater, ini di sini Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness. Kalau ini di sini di balik tidak ada masalah. Karena ini bukan urutan. Ini saling keterkait. Kalau kita lihat di model sini, itu sering berinteraksi. Nah, sekali lagi di sini, An Extermination of the Content of the Final Item making up each circle five dimension. Dari 10 tadi, di yang pertama kelahirannya sebenarnya menjadi lima. Three original, yang tiga tetap, and two combined dimension. Jadi, dua merupakan kombinasi yang lain. Tangible tetap, Reliability tetap, Responsiveness tetap, yang gabungan adalah Assurance dan Embathy. Tadi disebutkan ada 22 pertanyaan. Kemudian 22 pertanyaan tadi diuji sama para suraman dan teman-temannya. jadi ini ada key 1 sampai key 4 itu berkaitan dengan Tangible, Tangible, key 5 sampai key 9 Reliability, 10 sampai 13 Responsiveness, 14 sampai 17 Assurance, dan 18 sampai 22 Empathy. Oke, kemudian berkembang lagi riset-riset tahun 90 dia coba gabungkan dengan Balance, istilahnya Balance Customer Perception and Expectation. Di sini disebutkan dia ingin mencoba membalancing, memperbaiki akan sekali lagi mencoba menjembatani mungkin lebih tepatnya antara Customer Perception dan Expectation terutama dalam mendelivery. Jadi kalau konsumenya seperti ini kemudian providernya seperti ini seperti apa. Nah, kemudian model tadi ini dibuat ini sudah dibuat terjemahannya di bukunya Ciptono. Jadi dia buat ini ada gap tadi yang kita lihat yang gap 5 maksudnya sama dengan tadi gap kualitas layanan antara customer dan provider. Tadi kita lihat 1, 2, 3, 4 itu ada di pihak provider. Kemudian alat ukurnya 5 dimensi tadi itu ada untuk mengukur gap layanan. Ini model semacam mereka ulang jadi dari model yang gap-gap tadi lebih mudah dilihat. Misalkan gap 1 itu berkaitan dengan orientasi rikad pemasaran, komunikasi ke atas, jenjang manajemen, kalau yang di model yang awal tadi ini yang paling bawah dan seterusnya. Atau juga bisa mereka juga menyebut sebagai extended gap jadi pengembangan model. Mereka ulang model. Ini penjelasan lebih lanjut gap-gap 1 tadi. Jadi gap 1 misalkan mempelajari apa yang diharapkan pelanggan ini strateginya tadi kan ingin membalans ingin bagaimana supaya set ekspektasi dan performance ini bisa balance ketemu. Berusaha memahami ekspektasi pelanggan melalui riset, analisis komplain, panel pelanggan, dan lain-lain. Atau kemudian menindaklanjuti informasi dan wawasan yang diperoleh dari riset pelanggan dan seterusnya. Ada gap 3 silahkan nanti dihormati sekali lagi gap 4. Kemudian model terus berkembang masih. ini mencari determinan. Masih 3 peneliti yang sama. Memang ini peneliti 3 peneliti ini saya tamal para suraman beri. Ini mendominasi riset kualitas jasa terutama pengukurannya di awal tahun 90-an atau akhir 80-an awal 90-an. dia mencoba melihat the nature and determinant of customer expectation of service. Sebenarnya apa sih keinginan murni dan hal-hal apa saja determinan faktor apa saja yang berpengalup terhadap ekspektasi konsumen terhadap service yang dia terima. disini nanti dia membagi salah satunya expectation service itu menjadi desire service adequate service dan predicted service. Nanti ada riset-riset di ranah sosial itu selalu biasanya ada hipotesa atau proposisi about service expectation and their attention of provided. Ini model yang lain. tadi kan ada model yang gap lima itu kan yang bawah perceived yang atas expected nah expected ini dibagi tadi menjadi tiga kelas desire kemudian adequate dan ada satu lagi predicted service di sini Anda perhatikan bahwa apa-apa saja yang atau determinan tadi istilahnya nature and determinan yang berpengaruh terhadap ekspektasi ini misalkan desire service ini berkaitan dengan enduring service intensifier kemudian personal need yang mempengaruhi adequate service misalkan di sini situational factor big matter random over demand dan sebagainya kemudian di sebelah kanan ini ada juga explicit service promises ini berpengaruh terhadap predicted service juga berpengaruh terhadap ini jadi ini sekali lagi melihat nature and determinant of customer expectation of service apa saja semuanya ini nanti tentu saja akan dibuat questionnaire alat ukurnya untuk mengukur faktor-faktor ini atau determinant nah kemudian di paper itu juga dijelaskan atau dibagi gap 5 itu menjadi gap A dan gap B dimana ada gap A dia atau disebut sebagai passive service superiority dimana passive service nya ini ketemu dengan desire service memenuhi desire service dan gap 5 B perceived service adequacy jadi cukup jadi kalau cukup sudah oke makanya ini kemudian ketika dia bertemu dengan predicted dia puas cukup dan puas tapi kalau kita bisa mengingin memberikan yang lebih maka service kita superior riset berkembang instrumen disesuaikan sampai sekarang ini revisi instrumen masih terus berlangsung terutama untuk bidang-bidang kekinian berkaitan dengan era digital kemudian sosial media itu terjadi perubahan-perubahan instrumen nah tahun 93 94 internet sudah mulai sedikit banyak sudah mulai berkembang nanti tahun 98 saya ingat ke kuliah 93 internet sudah mulai masuk lulus 93 mulai pakai internet saya di tahun 96 atau 97 oke lagi ini coba dilihat dari psikometrik dan diagnostik kriteria karena kepuasan konsumen itu kaitannya dengan psikologi psikologi seseorang nah alat ukurnya disebut dengan psikometrik jadi ini berkaitan dengan sekali lagi model-model yang berkaitan dengan psikometrik disebutkan disini jadi bagaimana mungkin dia mendatangkan lima atau bisa katakan lima ya dari ahli yang leading akademik berkaitan dengan pengukuran kemudian kemudian objektif dan seterusnya nanti nah salah satu yang dihasilkan oleh paper ini itu adalah apa yang disebut dengan mengukur measure of service superiority dan service adequacy atau MSA seperti yang di sebelumnya kan kita ada superiority nah ini bagaimana konsep sekaligus mengukur MSS dan MSA ini maka ada tiga format yang diusulkan oleh paper ini yaitu tri kolom format two kolom format dan one kolom format ini format tiga kolom ini juga sambil dari yang sudah diterjemahkan oleh Siptono di kolom di kolom pertama ini tingkat layanan minimum saya jadi ini adalah adequacy MSA yang ini adalah tingkat layanan yang saya inginkan dan yang atau disini disebutkan tingkat jasa minimum dan tingkat jasa yang diinginkan disini ada penjelasannya kemudian persepsi saya jadi saya minimumnya begini yang saya misalkan saya minimumnya 6 saya inginnya 9 tapi yang saya terima 7 misalkan kemudian dua kolom kalau dua kolom hanya ada yang saya inginkan dan persepsi saya jadi layan minimumnya gak ada jadi langsung layan dan forma satu kolom itu bentuknya seperti ini jadi langsung apakah sama lebih rendah atau lebih tinggi diukulnya dari performance jadi ada pertanyaan dengan performance di benak saya di kepala saya ada yang saya inginkan nah terus diternyap ini lebih rendah 1 2 3 sama 4 5 6 lebih tinggi 7 8 9 dan seterusnya jadi formatnya seperti itu ini dari paper ini dihasilkan 3 format ini contoh revisi instrumen untuk baterai masih mempertahankan 22 pertanyaan tapi disesuaikan dengan baterai ini contoh hasil risetnya angka-angkanya ini lebih lanjut tentang pembahasan tentang hasil risetnya akan lebih bagus memang kalau Anda berminat ya baca papernya lengkap oke itu perkembangan circle sampai revisi dan sebagainya kemudian kita masuk ke dampak apa dampak dari circle dampak circle the behavior consequence of service quality dia memodelkan kira-kira kalau service quality-nya superior itu seperti apa dampaknya kalau self-inferior seperti apa dampaknya sebenarnya ini common sense tapi kalau tidak dimodelkan ya tidak kita tidak bisa melihat dengan baik sebelah sini misalkan service quality superior tentu saja behavior intention-nya dia favorable kemudian behavior-nya remind dan akhirnya yang sebelah atas itu ongoing revenue increase spending price premium dan reverse consumer ini sebenarnya sekali lagi ini amensin sekali ya begitu memang kalau service-nya bagus ya pasti menjadi poporit kemudian behavior-nya oke excellent kemudian revenue-nya bertambah dan seterusnya sebaliknya kalau inferior unfavorable ya defect less customer dan seterusnya jadi ini mencoba melihat sekali lagi ya behavior and financial consequence of service quality khususnya dari financial nah kemudian di bagian sini maaf di bagian yang ini focus of presence study ini ini dibuatlah kembali ya hipotesa-hipotesa atau proposisi-proposisi ya antara service quality dengan behavior intention ya tadi kan sebelumnya ada perceived quality kemudian ini tambahkan experience problem apakah terseleksikan kalau ya akan berakibat ke favorablenya high dan seterusnya unfavorablenya tinggi kalau misalkan problem unsolved yes maka dia akan berpengaruh sangat kuat terhadap unfavorable misalkan begitu ini contoh sekali lagi masih di battery tadi berkaitan dengan behavior intention dimensionnya ada loyalty switch pay more external response dan internal response ini diperoleh behavior intention dimensinya seperti ini dengan item wordingnya seperti ini say positive thing about xz to other people ini berkaitan dengan loyalty kemudian model tadi juga membuat model regresinya untuk memudahkan y behavior intention scorenya dan x nya berkaitan dengan service quality score dengan model legacy oke berikutnya ini yang saya sebut tadi tahun 94 95 97 sudah mulai bagaimana sistem informasi sudah mulai masuk ke arah internet sudah mulai di MIT management review ini mulai memasukkan konsep tadi dalam sistem informasi kualitas data the concept of service quality information system ya kalau kita lihat sekali lagi ada beberapa dimensi kita sebut sebagai dimensi service quality information system yang membangun sistem informasi kualitas jasa yaitu encourage and enable management to incorporate the voice of the customer into decision making jadi bagaimana customer suara-suara customer itu diperhatikan oleh management untuk pengambilan keputusan sekarang era saat ini social media ini sangat berharga data-data di social media keluhan-keluhan dengan sangat cepat diolah tidak oleh manusia tapi oleh algoritma algoritma tertentu yang paling responsif itu misalkan facebook kalau anda atau youtube kalau anda nonton video tema tertentu langsung kita dapat iklan berkaitan dengan itu kemudian juga bisa untuk melihat prioritas service customer review yang diinginkan dan seterusnya ada beberapa poin intinya sekali lagi kita ingin membangun sistem informasi kualitas jasa yang efektif ada lima yang menjadi guideline untuk membangun sistem adalah measure service expectation ini bisa lewat mengukur ekspektasi dari customer emphasis information quality ini berkaitan dengan kualitas informasinya capture customer worth jadi bagaimana menangkap kata-kata konsumen kemudian diolah menjadi sebuah data informasi link service performance to business result bagaimana melingkan hasil-hasil bisnis dengan service performanya dan reach every employee jadi menumbuhkan atau menjangkau semua pekerja untuk kita akan berikan service excellent dari sistem informasi kualitas ini disebutkan when listening to customer become a habit in a company when manager find the unthinkable to make service investment decision and I did by information when employee await next month service performance score to kick progress when virtual employee understand the service and problem priorities then it's clear that the organization is systematically using information to service jadi ini ciri-ciri sekali lagi menurut para suraman dan beri kalau ini yang nulis para suraman dan beri Zed Hamel tidak ikut nulis kalau ingin lihat sebuah perusahaan sangat sistematik menggunakan informasi untuk service adalah seperti ini ciri-cirinya dan tadi sudah disebutkan juga dimensinya untuk melihat itu nah kemudian 98 99 tahun 2000 2002 mulai keluar service quality deliver truck website bagaimana service quality di delivery melalui site saat itu sudah mulai ada amazon ada yang terkenal amazon sampai sekarang ya di indonesia kan kayak tokopedia bukalapak itu baru ya tapi tahun 2000 itu sudah ada sebenarnya ini sudah mulai melirik as a well nah sebenarnya model as a well itu kalau tadi kan customer marketing model pertama ini sudah diganti company yang bagian atas ini yang berkaitan dengan website saat itu website itu memang jadi ujung tombak belum ada social media belum ada aplikasi-aplikasi seperti saat ini sekarang sudah sangat mudah tentu saja model ini bisa kita modifikasi untuk platform yang berbeda tidak hanya website nah tadi sebenarnya sudah disinggung bagaimana melakukan pengukuran serval tadi kan cerita dulu tentang model serval termasuk sampai as serval sekarang kita di topik kedua ini kita melakukan pengukuran bagaimana cara pengukuran ini sudah dalam bahasa indonesia ada 5 dimensi dengan atribut seperti ini total ada 22 pertanyaan seperti ini nah cara mengukurnya ya sederhana tapi ada beberapa cara atau beberapa ukuran yang paling paling banyak dipakai adalah yang terakhir nomor 7 harapan dikurangi persepsi ekspektasi minus performance tapi sebenarnya kita boleh mengukur dari 1 sampai 7 asal argumennya kuat misalkan dengan tingkat kepentingan ini masih mirip dengan yang tadi measuring service quality area examination and extension intinya melakukan pengukuran seru dan yang terakhir silahkan sekali lagi nanti Anda cermati baca poin berpoin keterbatasan model circle tidak ada model walaupun dia dibangun oleh para ahli di bidangnya sudah bertahan puluhan tahun tetapi tentu saja mempunyai keterbatasan tidak lepas dari kritik banyak ahli lain nah ini beberapa kekurangan jadi kalau nanti terutama yang tesis tentang ini atau riset tentang ini harus bisa menjawab kritikan-kritikan ini nah secara teoritis digatakan circle item is not enough is not enough for measuring service quality across different service setting jadi kalau dulu hanya dipakai untuk retail belum tentu cocok untuk yang lain dan ini sudah dijawab sebenarnya semua periset yang melakukan riset circle itu pasti sudah menyesuaikan dengan service yang berbeda tadi jadi nomor satu asal dilakukan penyesuaian dengan argumen yang kuat dengan model yang kuat itu bisa terjawab kemudian secondly gap model there is little evident customer access service quality into perception minus expectation gap this second gap model ini they found that dominant contributor to the gap score was the perception score because generalized response to rate expectation height kemudian yang berikutnya service is process oriented ini kritikan not on customer of service and counter jadi ketika prosesnya while process and outcome together is a better predictor dia memberikan saran seharusnya diukurnya proses dengan outcome bersama-sama adalah better predictor of customer choice and process or outcome alone ini menarik kalau ini kan kekurangan kalau Anda mau riset berarti Anda bisa memodelkan saya belum browsing riset-riset mencoba menggabungkan penilaian proses dan outcome in the fourth place dimensionally circle five dimension are not universal ini tidak universal kemudian meaning that resistors should have worked with original ten dimension rather than adopt or revise five ini menyarankan sudah tetap saja pakai yang sepuluh saja daripada yang lima ini yang disebut ini yang paling utama yang paling banyak dikritik jadi circle itu berbasis pada model yang gagal mengukur ekonomik delisi ekonomik dan psikologi terpsikologi jadi sebenarnya biasakan orang tidak setuju tapi inilah karena ini sedang mengukur psikologi seseorang ini yang perlu dicermati jadi memang idealnya itu ketika membuat questionnaire atau riset berkait dengan ini ada pembimbing dari psikologi sehingga dia tahu pertanyaan questionnairenya itu tentang bahasa tentang apa yang ingin disentuh dari sisi psikologinya ini dari sisi model ini dari operasional jadi nanti tolong dibaca detail misalkan berkaitan dengan operasionalnya first of all expectation the term expectation is polisemic misalkan ekspektasi itu polisemic itu mengandung banyak pemahaman tidak tunggal harus menggunakan understand other than excess evaluator service quality jadi membingungkan bagi banyak orang karena multi tafsir mungkin bahasa kita multitafsir begitu ya oke ini beberapa kritik banyak ya jadi nanti tolong dicermati tidak saya jelaskan satu persatu oke saya kira cukup ya pekan depan kita lanjutkan dengan model kualitas jasa yang ketiga yaitu in school kemudian retail service quality model relationship integratif dan model kualitas jasa online demikian yang bisa saya sampaikan silahkan beri komentar billahi tawikwal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati